Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di hari yang sama Koko sekarang ada di Takmir Bung Hatta yaitu makam Bung Hatta Koko juga baru tau Makam yang ada disini entah gimana ceritanya Tadi Koko ceritanya mau sholat asar Toto ngelirik ke arah kiri Ada masjid Bung Hatta jadi Koko Mampir ternyata di masjid Bung Hatta ini masjid yang tidak terlalu Besar ya disini juga Dimakamkan makam Bung Hatta nih teman-teman Alhamdulillah Koko akhirnya ketemu dengan makam seperti ini ya Bukannya songong untuk Melakukan vlog tapi Koko hanya ingin Membagi pengetahuan kepada teman-teman Tentang Salah satu dari bapak proklamatur kita Di depan Koko adalah Takmir Bung Hatta yang tadi Koko sempat Masuk ke dalam Koko berada di Satu tempat yang disebut komplek Persinggahan atau Komplek sejarah Bung Hatta Di sebelah kiri Koko sana itu adalah Masjid Tak Bung Hatta yang Sebenarnya tidak terlalu besar sih ya Meskipun Bung Hatta telah Peringatan tempat bersejarah Untuk proklamatur kita Keren ya teman-teman ya Koko ada di dalam Masjid Bung Hatta Sebenarnya dulu ini disebut dengan Surau atau Musola Karena sebenarnya hanya muat sekitar 40 orang saja Namun Semenjak Bung Hatta meninggal tempat ini Dirubah menjadi namanya Masjid Jami Bung Hatta Memang banyak banget orang yang pengen Mengat sholat kemari dan Alhamdulillah Koko salah satunya yang berhasil sholat disini Ini taman sebelah kanan Masjid Bung Hatta Tadi Koko di awal Sempat masuk ke taman Jiarahnya ya Sementara itu jalannya Tidak terlalu jauh dari sini teman-teman Ini kita berada di titik pertama tadi Pertama kali Koko Jiarah ke Bung Hatta ya Pintu gate nya itu mirip rumah adat ya teman-teman ya Ini sebenarnya menghormati Asal-usul Bung Hatta sendiri Jangan lupa dimohon dengan hitmark Lepaskan alas kaki Karena ini jatuhnya adalah batas suci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alikiyamidin Iyakan, Alhamdulillah Iyakan, Astai, Mihnin, Nasir Atal, Mustakim, Salat, Rajin Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Permakam disini Dr. Haji Muhammad Hatta Berserta dengan Haja Siti Rahim Rahmiyati Hatta Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Alhamdulillah setelah sholat asar dan jiara ke makam Bung Hatta dan istrinya Koko sekarang ada di titik awal lagi Tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah Mengenang proklamator kita ya teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang mau mampir kemari Bisa lihat nanti dari maps yang Koko kirim di dalam konten Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh